Halo, Sahabat Hijau jumpa lagi, masih bersama saya Dwi disini, salam hijau ya. Oke, Sahabat Hijau, sekarang tanggal 1 September 2021, hari Rabu ya. Kita melanjutkan sesi sebelumnya, yaitu panduan lengkap tip cara tanam cabai dan perawatannya. Kita lihat kondisi perkembangan cabai, seperti demikian sahabat, jadi kelihatan ya, sorry. Nah, seperti demikianlah perkembangan hasil cabainya di saat usia 83 HST, ini termasuk seri 9 ya, sahabat ya. Oke, Sahabat Hijau, sebelumnya kita infokan dan kita jelaskan, cabainya sudah kemana-mana, lumayan banyak, lumayan rame. Cuman yang masih kita kejar yaitu bobot, bobot buah agar lebih berat. Oke, saya kasih contoh sahabat, ini contoh salah satu, ya, cabainya seperti berangkai. Nah, ini kita coba petik ya, sahabat ya, satu ya. Kita coba petik, ini sudah wajib dipanai. Nah, ini sahabat, lumayan cabainya. Dan ini, kita akan kejar semuanya, usahakan lebih membesar, karena sebagian ada yang belum mencapai kebesarannya. Masih kecil, ya, masih jauh kalau untuk sekilas perbandingan. Oke, ini perbandingan, ya. Dan ini, sebenarnya sudah bisa dipanen yang bagian bawah, yaitu pembuahan perdana, yang pertamanya. Jadi, yang merah-merah boleh dipetik ya. Oke, kita lanjutkan sahabat. Sahabat bisa pahami, ya. Sekarang kita buktikan. Inilah hasil perkembangan potong pucuk, sahabat liah. Ini berapa cabang? Lima. Oke. Ini, satu, dua, tiga, empat. Ini, satu, dua, tiga, empat. Dan ini empat. Dan itu, satu, dua, tiga, empat. Ya, kebetulan rata-rata empat, lima, sampai enam percabangan. Jadi, versinya kita, memang kita suka potong pucuk. Alasannya, kita, pohonnya tidak mengejar terlalu tinggi. Ya, jadi, makanya kita lakukan treatment potong pucuk. Tapi, kalau sahabat tidak mau potong pucuk, tidak masalah. Itu masalah selera masing-masing. Dan itu, bagaimana kita treatment saja. Oke. Inilah perkembangan usia cabai, 93 HST. Oke, sahabat hijau. Kita lanjutkan. Ya. Yaitu, varitas. Ini, sebenarnya, varitas 43 Dewata F1. Ya. Yaitu, Dewata F1 lah, boleh dikatakan. Yang seri 43. Nah, pas kita upload yang 43, ternyata, keluar lagi varitas 76 F1. Katanya, lebih besar lagi. Sayangnya, kita sudah tanam yang demikian. Sekarang, keluar lagi. Dikerjain deh, sama pabrikan deh. Ya, keluar terus. Dan ini, tuh. Rame ya, sahabat ya. Oke. Saya agak perlahan sedikit, biar sahabat kelihatan lebih jelas. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita mengkondisikan tanaman demikian. Ya, yaitu, sekarang kan musimnya hujan nih. Hujan melulu. Ya kan? Contoh. Nih, ada basah. Dimana-mana, hujan. Dan ini, dalam satu minggu demikian, selalu diserang hujan. Yang pasti, serangan jamur itu pasti. Ya, contoh kita lihat. Ya, untungnya dia tidak mudah rontok, sahabat. Ya, dan ini termasuk kuat. Ya, karena apa? Treatment atau unsur hara yang masuk ke tanaman tersebut. Ya, ke tanaman cabai ini. Ini termasuk sudah memadai. Jadi, bagaimana cara kita mengkondisikan tanaman demikian. Yang pertama, sebelumnya saya infokan. Kalau musim hujan, itu lebih parah daripada musim kemarau. Kalau musim hujan, itu biasanya serangan jamurnya gila-gilaan. Ya, kalau satu kena, misalnya, virus kuning, virus gemini, atau patek, atau antrakoslah. Habis tanamannya. Nah, inilah sebenarnya cara kita mengkondisikan tanaman. Jadi, kita harus tahu dan memahami. Maaf, bukannya pintar, tapi sekilas berbagi saja. Oke, sahabat. Jadi, begini. Di saat momen hujan, itu kita harus paham. Satu lagi, sebelumnya saya infokan buat sahabat hijau. Ya, sudah pahamkan kalau serangan musim hujan lebih parah dari musim kemarau. Kalau hanya keriting daun, mungkin lebih cepat. Atau misalnya kutu kebul, itu lebih mudah diatasi. Nah, kalau misalnya patek, antrakoslah, habis. Oke, sahabat saya infokan, memang sekarang cabai harganya murah. Ya, lagi murah-murahnya, tapi tunggu saja 2-3 bulan ke depan. Makanya persiapkanlah dari awal sekarang. Cuma ingat, serangannya luar biasa untuk jamur. Ya, karena apa? Itu pengalaman yang telah kita lalui. Musim-musim-musim penghujan. Ini bagaimana cara kita mengkondisikan tanaman demikian. Yang pertama, sahabat. Saya telah menyiapkan, ini bukan air. Sahabat bisa tahu, yang ini saya tidak pakai kimia. Ini fungisida, yaitu jeruk yang pernah di shot video. Ya, jeruk saya peras. Ya, kurang lebih 4 jeruk, jeruk nipis. Tapi, sahabat bisa gunakan belimbing mulu. Kemudian, dicampurkan perkat. Ya, boleh sabun dan macam-macam juga boleh. Kemudian, disepray di tanaman. Jadi, ini karena kita mau panen, jadi kita pakai, apa namanya? Organic atau nabatic. Oke, sahabat, kita spray seluruh. Ini contoh saja ya. Tidak terlalu banyak, simpelnya saja. Jujur, ini kalau dikonsumsi tidak masalah lagi. Kemudian, Pak, kok tidak spray demolis atau pertisida? Sekarang, bukannya jam pertisida. Karena dia tidak, apa, untuk serangan hamah kurang. Kita lihat. Oke, sahabat hijau. Termasuk bersih. Tidak ada. Ya, daunnya cukup. Tidak ada serangan sama sekali. Cuma yang kita takutin jamur, sahabat. Oke, kita lanjutkan. Ya, sudah paham ya untuk fungisidanya. Ya, itu juga ada sih. Bisa pakai, apa namanya, dicampur dengan, apa namanya, bahan bubu masak, apa ya, lengkuas. Ya, lengkuas, gitu. Boleh dicampur. Ingat, fungisida. Bukan pertisida. Beda ya. Jadi, kalau yang demikian, kalau sahabat gunakan bawang merah, tembakau, maaf sekali. Itu pertisida. Dan itu konsentratnya sangat lemah. Ya, apalagi di saat momen-momen hujan. Jadi, kalau ada yang menginfokan itu, sorry, sebenarnya bukan kita lebih pintar atau tidak. Sudah kita uji. Ya, kalau mau, tidak mungkin. Misalnya, menghadapi musim-musim demikian. Sahabat gunakan. Misalnya, tembakau, bawang merah, bawang putih. Ya, coba, ada nggak petani? Kalau nggak, nggak susah-susah deh. Tutup tuh, pabrik tuh, yang buat demolis fungisida, antrakol. Tapi, sebelumnya, saya infokan buat sahabat, ya. Maaf, bukan menggurui. Sekali lagi, hanya menginfokan dan membandingkan. Karena kita akan memberi yang terbaik. Ya, satu lagi, sahabat. Itu, ya. Jadi, usahakan yang konsentratnya tinggi. Kalau mau buat fungisida atau pertisida, ya. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya. Yang pertama, saya menggunakan dolomit. Kalau tidak ada, kalsium, ya. Oke, tapi sebelum saya gunakan kalsium, saya infokan untuk fungisida tadi. Ya, sahabat bisa pakai antrakol, ditan, amistatop, juga boleh, ya. Cuma, misalnya, mankosep, bahan aktifnya juga boleh. Saya, oke, kita lanjutkan. Saya menggunakan ini, dolomit. Apa sih tujuannya? Ingat, musim hujan, PH drop. Jadi, saya kasih contoh aja, sahabat. Saya aplikasikan di media tanam. Ini sekilas contoh saja, ya. Sahabat, ya. Nanti saya siram, ya. Biarkan aja, demikian. Setelah kita aplikasikan fungisida dari bahan jeruk tadi. Kemudian, kita aplikasikan kapur dolomit. Boleh pakai penggantinya kalsium. Ya, tujuannya apa, sahabat? Nah, kita punya tujuan. Bagaimana cara kita mengkondisikan. Sebenarnya, ini saya mau aplikasikan, yaitu magnesium sulfat. Karena sudah masuk kalsium. Mungkin 2-3 hari ke depan, saya akan aplikasikan magnesium. Ya. Jadi, dia bisa berobah-obah. Tergantung alam. Kita tidak bisa melawan dengan alam. Oke, sahabat hijau. Jadi, bisa ya. Kita mengatasi, mengkondisikan tanaman. Tapi, bagi sahabat yang baru mengikuti channel ini, sebenarnya bisa diikuti loh. Di channel-channel sebelumnya. Yaitu seri 1-8. Sekarang kita masuk seri 9. Oke, sahabat hijau. Mungkin, ya, untuk selanjutnya. Untuk seri 10, ditunggu saja. Ya. Untuk seri 10-nya, karena mungkin menjelang panen. Ya, karena sekarang panennya masih sedikit, tapi tidak kita lakukan. Ya, demikianlah info dari kita, sahabat hijau. Bila mana ada ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya, satu lagi. Tutorial ini boleh di-share. Kalau suka, di-like. Kalau tidak suka, ya tidak apa-apa. Dis-like saja, tidak apa-apa. Oke, kalau memang mau mengikuti channel kita, silakan di-subscribe. Dan jangan lupa, tekan tombol loncengnya. Terima kasih banyak. Salam hijau. Semoga semua sukses ya. Amin.